Keluar dari rumah, menuju ke pengajian, ia dengarkan pengajian itu, maka rontok dosanya dan ketika ia pulang ke rumah tidak ada dosa sedikitpun. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga disebutkan, kitabnya tidak saya bawa, kalau saya bawa banyak sekali yang saya bawa. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disampaikan, kalau ada orang yang menuju ke majelis ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya. Artinya ia menaungi orang yang sedang menuju ke majelis ilmu itu. Dan ikan-ikan yang ada di laut semuanya mendoakan ia memohonkan ampun untuk orang yang menuju ke majelis ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, hadirin, hadirat, jamaah pengajian perumahan pesud yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan dalam sebuah riwayat. Lalu para sahabat menjawab, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Kalian tidak bisa masuk surga dengan amal kalian. Lalu para sahabat penasaran bertanya Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah Tidak masuk surga karena amal Lalu Rasulullah sampaikan Wala'ana demikian juga saya Artinya Rasulullah juga tidak masuk surga Karena amalnya Illa ayyata gommadaniyallahu birahmatik Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku Artinya ternyata orang masuk surga itu Adalah karena rahmat Allah Bukan karena amal Kalau orang masuk surga karena amal Kalau kita hitung-hitung amal kita Dengan tidak amal kita Mana lebih banyak Sholat kita dengan tidak sholat kita Mana lebih banyak Sehari semalam sholat lima waktu Sementara itu Sholat lima waktu itu Sekali sholat paling-paling lama Itu sepuluh menit Sudah lama banget itu Sepuluh menit Nah Kalau sholat lima waktu sepuluh menit Kali lima itu baru lima puluh menit Sehari semalam dua puluh empat jam Lebih banyak tidak Ibadahnya daripada Beribadahnya Kalau ngandelin ibadah masuk surga Itu Ibadah yang mana Yang kita andelin Karenanya Rasulullah juga sampaikan Illa ayyata gumma daniyallahu birahmati Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya Kepadaku Artinya Allah memasukkan seseorang ke dalam surga Itu karena Rahmatnya Lalu kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga Karena rahmatnya Amal kita untuk apa Nah disini Amal kita itu untuk menentukan Letak surga kita nanti Dimana Kalau masuk surga Kalau orang jahat Orang yang suka berbuat dosa Itu nanti Kalau masuk neraka Itu supaya lebih jelas Nerakanya dimana Sesuai dengan Kejahatannya Artinya seseorang masuk ke dalam surga Itu karena rahmat Allah Kemudian dia beramal Amalnya itulah yang ia petik Nanti ketika Di surga itu Karenanya kemarin Telah saya sampaikan bahwasannya Orang yang menanam untuk akhirat Itu sekurang-kurangnya Ada Enam orang Ada enam kelompok orang Yang suka Bercocok tanam Yang hasilnya nanti Di petik di akhirat Yang pertama kemarin adalah Al-Aabid Al-Aabid itu seorang Yang ahli ibadah Kemudian yang kedua Al-Aalim Orang yang Alim Orang yang suka mengajar Guru Jadi orang yang Kerjanya sebagai guru Menyekolahkan anaknya Menyekolahkan anaknya Kepondok pesantren Atau ke tempat belajar Dimana disitu adalah Mempelajari ilmu Allah Ketempat pengajian-pengajian Apakah TPA Apakah itu rumah Al-Quran Atau madrasah Atau madrasah sanawiyah Madrasah aliyah Yang di dalamnya Mereka diperkenalkan Oleh mu'alim Mu'alimnya Oleh guru-gurunya Tentang Allah Dan Diajarkan bagaimana Tata cara berakhlak Baik kepada sesamanya Kepada orang yang lebih tua darinya Kepada orang tuanya Atau Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang yang Muta'alim Orang yang Belajar Itu Juga Termasuk orang yang Menanam Untuk akhirat Siapa itu Al-Muta'alim Di dalam Kitab Tanwirul Kuluk ini Disebutkan Wal-Muta'alimu Huwa Al-Qasidu Bita'alumi Wajhallahi Ta'ala Yang dimaksud dengan Al-Muta'alim Adalah Orang yang Semata-mata Belajar itu Karena Allah Ta'ala Gimana Belajar Karena Allah Ta'ala itu Belajar Yang digunakan Setelah dia Paham Itu Untuk Menyempurnakan Ibadahnya Kepada Allah Yang Pada saat Sebelum Dia belajar Sholat-sholat Begitu saja Setelah Dia tahu Bagaimana Tata cara Sholat yang Baik Yang sesuai Dengan Kaidah-kaidah Fikih Lalu Ia terapkan Maka Ilmunya itu Bermanfaat Untuk Membentuk Sholatnya Yang sempurna Setelah Ia belajar Kaidah-kaidah Fikih Atau Tata cara Fikih Di dalam Menyempurnakan Sholat Lalu Dia pengen Sholatnya Diterima oleh Allah Setelah Sholatnya Sah Lalu Ia belajar Ilmu Tasawuf Maka Disitu Ia membenahi Hati Membenahi Niat Lalu Niatnya Itu Karena Allah Kalau Kita Beramal Niatnya Karena Allah Maka Allah Akan Terima Ibadah Itu Sholat Itu Amal Itu Allah Terima Kalau Niatnya Karena Allah Oleh Karena Itu Imam Asamarkandi Menyebutkan Siapa Orang Beramal Karena Allah Maka Amalnya Itu Akan Diterima Oleh Allah Dan Siapa Yang Beramal Selain Allah Maka Amalnya Itu Akan Ditolak Maka Ada Kadang Kadang Orang Sholat Itu Karena Takut Kepada Seseorang Gak Enak Kepada Pak RT Nah Itu Sholatnya Itu Bukan Karena Allah Tapi Karena Pak RT Kalau Pak RT Enggak Datang Enggak Pergi Ke Masjid Kenapa Kok Sampai Takut Sama Pak RT Karena Kalau Enggak Nampak Di Muka Pak RT Pada Saat Sholat Di Masjid Nanti Enggak Dapat BLT Umpamanya Contoh Ini Itu Kelihatan Sholatnya Bukan Lillahi Ta'ala Tapi Kalau Orang Sholat Lillahi Ta'ala Ada Pak RT Maupun Tidak Ada Pak RT Tetap Dia Sholat Karena Tujuan Dia Sholat Adalah Menjalankan Perintah Allah Bukan Untuk Mengambil Mukanya Pak RT Kasian Pak RT Mukanya Cuma Satu Kok Diambil Nanti Jilang Mukanya Yang Lain Bapak Ibu Adilnya Yang Yang Dimaksud Dengan Al-Muta'allim Orang Yang Belajar Itu Orang Yang Niatnya Belajar Itu Karena Allah Ta'ala Sibuknya Ia Belajar Sibuknya Ia Mempelajari Ilmu Yang Disampaikan Oleh Guru Itu Lebih Utama Daripada Sibuknya Dia Berdikir Dan Sibuknya Dia Sholat Sunnah Mutlak Orang Yang Belajar Itu Lebih Afdal Daripada Berdikir Dan Sholat Sunnah Mutlak Maka Ketika Seorang Yang Mengajar Kadang-kadang Meninggalkan Sholat Sunnah Itu Karena Ingin Menyampaikan Ilmunya Kepada Murid Itu Nilainya Sudah Lebih Dari Orang Yang Sholat Sunnah Maka Maka Orang Yang Sholat Sunnah Itu Tidak Melebihi Tingginya Nilainya Dibanding Orang Yang Belajar Karena Orang Yang Sholat Sunnah Orang Yang Berdikir Dikirnya Tidak Akan Sempurna Sholatnya Tidak Akan Sempurna Kalau Dia Tidak Belajar Maka Belajar Itu Merupakan Inti Dan Kunci Untuk Menyempurnakan Amalnya Oleh Karena Itu Orang Yang Baik Adalah Orang Yang Ketika Tidak Tahu Dia Bertanya Bukan Orang Yang Ketika Dia Tahu Pura-pura Tahu Maka Pura-pura Tahu Ini Akan Menjermuskan Diri Sendiri Sehingga Pada Saat Diperlukan Ilmu Itu Dia Memang Benar-benar Tidak Tahu Dan Kebingungan Maka Orang Yang Tahu Itu Biasanya Lebih Mudah Daripada Orang Yang Tidak Tahu Satu Contoh Ketika Pergi Ke Rumah Pak Wih Di Pesut Ini Di Satu Jalan Itu Ditutup Karena Kita Tahu Maka Ngambil Jalan Lain Kalau Kita Tidak Tahu Satu Jalan Itu Ditutup Berhenti Tidak Jadi Datang Kesini Satu Contoh Lagi Ketika Saya Ditugaskan Untuk Berkhutbah Di Masjid Al Musyawarah Di Perumahan Bumi Balmerah Indah Jalannya Ditutup Karena Orang Penganten Saya Bawa Mobil Pula Tidak Bisa Lewat Bingung Saya Akhirnya Saya Muter Balik Tidak Jadi Kesitu Kenapa Karena Saya Tahu Jalan Yang Lain Kecuali Satu Itulah Maka Tahu Itu Lebih Baik Daripada Tidak Tahu Karena Kalau Tahu Itu Akan Memudahkan Urusan Kita Tapi Kalau Tidak Tahu Akan Menyulitkan Urusan Kita Yang Tadinya Saya Harus Sampai Di Mejid Al Musyawarah Disitu Saya Tidak Sampai Gara Gara Tidak Tahu Jalannya Oleh Karena Itu Orang Yang Belajar Itu Merupakan Kunci Dari Semua Amal Amal Kita Yang Kita Lakukan Itu Adalah Berawal Dari Belajar Akan Tetapi Yang Dimaksud Disini Bukan Berarti Kalau Sudah Belajar Terus Meninggalkan Zikir Tidak Yang Dimaksud Disini Adalah Belajar Dulu Setelah Belajar Ada Kesempatan Waktu Zikir Berzikir Ada Kesempatan Waktu Sholat Sunnah Melakukan Sholat Sunnah Bukan Berarti Kita Meninggalkan Ini Walaupun Menuntut Ilmu Itu Lebih Utama Daripada Berzikir Bukan Berarti Kita Harus Meninggalkan Zikir Yang Tadinya Kita Berzikir Kemudian Jadwalnya Ada Pengajian Lalu Numpuk Atau Ngumpul Disitu Maka Itu Lebih Afdol Bukan Berarti Harus Meninggalkan Zikir Meninggalkan Sholat Kemarin Kan Sudah Disampaikan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Menyampaikan Kalau Kalian Melewati Taman Dari Taman Surga Masuk Disitu Jangan Cuman Lewat Saja Lalu Ditanya Apa Itu Taman Dari Taman Surga Itu Hilak Dikiri Yaitu Adalah Halakoh Atau Kumpulan Kumpulan Orang Yang Berdikir Orang Yang Mengingat Allah Itu Adalah Termasuk Sekarang Ini Kita Berada Di Taman Dari Taman Surga Amin Allahumma Amin Fadhalika A'wanulahu Ala Mahuwa Bisa Bilihi Insya Allah Ta'ala Karena Dengan Seseorang Berdikir Disamping Dia Belajar Maka Dikirnya Itu Akan Memudahkan Belajarnya Orang Belajar Itu Dibarengi Dengan Dikir Maka Belajarnya Akan Lebih Mudah Lebih Cepat Sampai Kenapa Karena Dibantu Dengan Dikir Satu Contoh Dikir Itu Kan Nyambung Kepada Allah Ketika Saya Punya Murid Ngaji Dan Murid Ngaji Itu Sulit Sekali Diajari Sampai Hati Ini Dongkol Ngajarinya Nggak Bisa Bisa Ya Sebetulnya Orang Yang Marah Marah Waktu Ngajar Itu Sesungguhnya Orang Sombong Merasa Bisa Tapi Ternyata Tidak Bisa Padahal Yang Membuat Bisa Itu Bukan Dia Bukan Guru Guru Nggak Bisa Membuat Murid Bisa Guru Itu Hanya Bisa Menjadi Lantaran Murid Bisa Yang Menjadikan Bisa Itu Adalah Allah Oleh Karena Itu Kalau Ada Guru Marah Marah Kepada Murid Itu Sesungguhnya Guru Yang Sombong Guru Yang Merasa Bisa Memintarkan Murid Tapi Ternyata Tidak Bisa Sehingga Marah Marah Maka Jalan Satu Satunya Adalah Kita Mengkontak Dat Yang Bisa Membuat Orang Cerdas Membuat Orang Pintar Yaitu Allah Murid Bisa Itu Karena Allah Yang Memisakan Oleh Karena Itu Ada Orang Yang Berani Kepada Gurunya Ketika Masuk Dalam Kelas Ditanya Satu Tambah Satu Berapa Tujuh Katanya Begitu Kemudian Terus Disuruh Tegak Begitu Disuruh Tegak Tadi Si Anak Menjawab Percuma Ibu Tegakkan Saya Saya Juga Tau Jawaban Dari Pertanyaan Ibu Itu Kemudian Si Ibu Tadi Malah Menjemurnya Di Luar Percuma Ibu Jemur Saya Di Luar Di Jemur Pun Saya Juga Tidak Tahu Jawaban Dari Pertanyaan Ibu Itu Tadi Ibu Tadi Merasa Kalau Seandainya Dijemur Itu Kemudian Si Anak Terus Menjadi Pintar Dikira Anak Itu Seperti Baterai Zaman Dulu Kan Baterai Kalau Udah Mulai Soak Kan Dijemur Udah Dijemur Itu Ditokok Tokok Dikiranya Itu Nanti Akan Jadi Terang Kalau Baterai Iya Begitu Dijemur Di Tokok Terus Dinyalakan Senternya Terang Kalau Anak Kan Bukan Baterai Dijemur Di Tokok Toko Alah Tambah Hilang Ingatannya Jadi Ada Beda Antara Baterai Dengan Anak Oleh Karena Itu Kita Kembali Kepada Zat Yang Membuat Pintar Oleh Karena Itu Guru Ketika Dia Mengajar Tidak Cukup Dengan Lesanya Yang Berbicara Tapi Harus Hatinya Juga Berbicara Gimana Hatinya Berbicara Mendoakan Si Anak Yang Sulit Menerima Pelajaran Kapan Mendoakannya Yang Lebih Awal Adalah Mendoakan Itu Pada Saat Sholat Maka Ketika Sholat Disujud Terakhir Itu Berdoa Ya Allah Berikan Pemahaman Kepada Si Anu Si Itu Umpamanya Allahum Marzukhum Fahma Ya Allah Berikan Kepahaman Kepada Mereka Murid-muridnya Itu Maksudnya Maka Nanti Allah Akan Membimbingnya Satu Per satu Dengan Mudah Sehingga Murid-muridnya Bisa Memahami Semua Apa Yang Diajarkan Oleh Gurunya Dan Dikatakan Dan Doanya Itu Diijab Oleh Sebelum Ia Mengangkat Kepalanya Pada Saat Sujud Itu Oleh Karena Itu Imam Muslim Menyebutkan Pada Saat Sujud Fak Sirut Doa Banyak Banyak Melakukan Doa Punya Anak Nakal Juga Begitu Didoakan Nggak Usah Diomongi Nah Begini 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 Jangan Yo Jangan Yo Jangan Yo Akhirnya Anak Malah Kesel Mama Ini Cerwet Ujung 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 Begitu Coba Kalau Ibu Nggak Usah Ngomong Seperti Itu Doakan Saja Langsung Pada Saat Solat Kontak Langsung Nembus Hatinya Itu Orang Kalau Hatinya Keras Itu Ditembus Dengan Omongan Itu Nggak Akan Tembus Mental Lagi Ada Itu Tadi Mama Cerewet Itu Artinya Mental Omongan Kita Itu Nggak Masuk Ke Hatinya Tetapi Nggak Usah Ngomong Itu Akan Justru Langsung Nembus Hatinya Sehingga Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Hadir Yang Diramati Allah Zikir Yang Dilakukan Itu Akan Membantu Seseorang Yang Sedang Belajar Jadi Walaupun Belajar Itu Lebih Utama Daripada Zikir Tapi Zikir Tidak Boleh Ditinggalkan Karena Dengan Zikir Itu Justru Akan Membantu Belajarnya Akan Tetapi Ketika Dia Itu Adalah Orang Awam Orang Awam Yang Suka Berdikir Rajin Berdikir Begitu Pas Pada Saat Dia Berdikir Itu Biasanya Berdikir Tiba Tiba Disitu Ada Guru Tiba Tiba Disitu Ada Ustadz Yang Datang Dan Memberikan Pengajian Disitu Sayukhianya Zikir Nya Disetop Dulu Zikir Nya Dihentikan Jangan Ada Orang Ceramah Disitu Zikir Mantap Begitu Yang Seperti Itu Bukan Lebih Bagus Tidak Lebih Awdal Yang Seperti Itu Maka Orang Yang Ahli Zikir Tadi Orang Awam Yang Ahli Zikir Itu Lebih Awdal Menghadiri Majelis Ilmu Daripada Dia Berdikir Artinya Pada Saat Yang Sama Ada Majelis Ilmu Pada Saat Yang Sama Dia Bertikir Sendiri Sayukhianya Ia Tinggalkan Tikir Itu Ia Masuk Ke Majelis Ilmu Itu Raudotun Min Riyadil Jinan Masuk Taman Dari Taman Surga Itu Seharusnya Seperti Itu Jadi Orang Yang Awam Yang Menghadiri Majelis Ilmu Itu Afdalu Afdalu Min Istighalihi Bil Awradi Itu Lebih Utama Daripada Ia sibuk Dengan Wirit-wiritnya Itu Ini Kalau Orang Awam Berbeda Kalau Orang Khoas Orang Yang Memang Sudah Ahli Ilmu Ya Zikirnya Itu Karena Dia Telah Memiliki Ilmu Itu Oleh Karena Itu Siapa Orang Yang Beramal Dan Amalnya Itu Sesuai Yang Ia Tahu Maka Allah Akan Beri Bimbingan Sesuatu Yang Ia Tidak Tahu Ini Artinya Sudah Pernah Belajar Dari Belajarnya Itu Terus Diterapkan Sesuai Dengan Ilmu Yang Ia Tahu Yang Merapkan Itu Nanti Kemudian Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pada Sesuatu Yang Sebelumnya Dia Tidak Tahu Wakala Ka'at Al-Ahbar Radiyallahu'an Lalu Ka'at Al-Ahbar Radiyallahu'an Menyampaikan Law Anna Tawaba Majlisi Ulama'i Bad'an Andaikan Pahala Orang Yang Berkumpul Di Majlis Ilmu Seperti Sekarang Ini Itu Nampak Pahalanya Andaikan Nampak Pahalanya Ini Mengandai-andai Karena Kita Tidak Bisa Membawa Atau Mengambilnya Sekarang Tapi Ngambilnya Adalah Nanti Ketika Sudah Bertemu Allah Andaikan Orang Yang Kumpul Di Majlis Ilmu Pahalanya Itu Terlihat Tentu Tentu Saja Mereka Akan Ramai-ramai Menuju Ketempat Majlis Ilmu Itu Sehingga Orang Yang Memiliki Kekuasaan Itu Akan Tinggalkan Kekuasaannya Untuk Sebuah Pahala Di Dalam Majlis Ilmu Itu Dan Setiap Orang Yang Punya Dagangan Di Pasar Akan Ia Tinggalkan Dagangannya Demi Majlis Ilmu Itu Andekan Nampak Pahalanya Itu Tapi Sayangnya Nggak Nampak Yang Nampak Cuman Jeruk Yang Nampak Itu Sayangnya Itu Yang Nampak Andekan Pahalanya Nampak Masya Allah Akan Ia Tinggalkan Sementara Umar Bin Khotab Menyampaikan Umar Bin Khotab Menyampaikan Kalau Ada Orang Yang Keluar Dari Rumahnya Sementara Ia Membawa Dosa Pada Saat Keluar Dari Rumahnya Itu Dan Dosanya Itu Sebesar Gunung Tihamah Gunung Tihamah Itu Gunung Yang Ada Di Daerah Tihamah Tihamah Itu Adalah Daerah Dimana Imam Syafi'i Meneliti Para Wanita Para Wanita Diteliti Disitu Ditanyain Satu-satu Ibu Kalau Datang Bulan Berapa Hari Saya Sehari Semalam Tanya Lain Ibu Kalau Datang Bulan Berapa Hari Saya Tiga Hari Ibu Kalau Datang Bulan Berapa Hari Saya Tujuh Hari Ibu Kalau Datang Bulan Saya Lima Belas Hari Dari Sekian Banyak Yang Dilontarkan Pertanyaan Oleh Imam Syafi'i Itu Yang Paling Banyak Adalah Tujuh Hari Berarti Rata-rata Wanita Itu Kalau Datang Bulan Tujuh Hari Dan Yang Paling Lama Itu Adalah Lima Hari Oleh Karena Itu Imam Syafi'i Menentukan Kalau Ada Orang Mengeluarkan Darah Lebih Dari Lima Belas Hari Berarti Hari Yang Ke 16 Itu Adalah Damul Istihah Darah Rusak Lalu Diteliti Lagi Anak Kecil Disini Yang Paling Cepat Meluarkan Darah Berapa Umurnya Ternyata Umur Sembilan Tahun Karena Orang Tehamah Itu Orangnya Subur Maka Wanita Yang Subur Itu Sembilan Tahun Sudah Meluarkan Darah Hed Maka Beliau Menyampaikan Wanita Itu Yang Paling Cepat Adalah Umur Sembilan Tahun Untuk Meluarkan Darah Hed Dan Kalau Di bawah Sembilan Tahun Keluar Darah Itu Bukan Darah Hed Namanya Damul Fasad Itu Darah Rusak Ini Kesimpulan Yang Disampaikan Oleh Imam Syafi'i Di Daerah Tihama Umar Bin Khotab Kenal Dengan Daerah Tihama Ini Andai Kan Ada Orang Keluar Rumah Membawa Dosanya Seberat Buket Tihama Sebesar Buket Tihama Beliau Sampaikan Gitu Fa'idah Samial Alim Ketika Dia Berjalan Keluar Tadi Itu Lalu Mendengar Ada Orang Yang Mengajar Orang Alim Yang Menyampaikan Ilmunya Wah Khofa Lalu Hatinya Tergetar Dengan Mendengarkan Ilmu Yang Disampaikan Oleh Ulama Tadi Artinya Dia Mencerna Ilmu Yang Disampaikan Oleh Ulama Tadi Kemudian Ia Pulang Mau Pulang Ke Rumah Nya Wara Ja Andunubihi Pada Saat Ia Pulang Itu Sementara Itu Dia Dalam Keadaan Bertawabat Tawabat Nya Itu Lantaran Ia Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Tadi In Sorofa Ilam Ang Jilihi Maka Ia Pulang Ke Rumah Nya Itu Wala Salahi Min Dunu Bishayun Ia Tidak Memiliki Dosa Sedikit Pun Keluar Dari Rumah Menuju Ke Pengajian Ia Dengarkan Pengajian Itu Maka Rontok Dosanya Dan Ketika Ia Pulang Ke Rumah Tidak Ada Dosa Sedikit Pun Itu Yang Disampaikan Oleh Umar Bin Khotob Oleh Karena Itu Di Dalam Kitab Bidayah Turhidayah Juga Disebutkan Kitab Tidak Saya Bawa Banyak Sekali Yang Saya Bawa Di Dalam Kitab Bidayah Tidak Itu Disampaikan Kalau Ada Orang Yang Menuju Ke Majelis Ilmu Maka Malaikat Akan Membentangkan Sayap Nya Artinya Ia Menaungi Orang Yang Sedang Menuju Ke Majelis Ilmu Itu Dan Ikan Ikan Yang Ada Di Laut Semuanya Mendoakan Ia Memohonkan Ampun Untuk Orang Yang Menuju Ke Majelis Ilmu Itu Tadi Maka Wajar Saja Kalau Begitu Pulang Dosanya Sudah Rontok Itu Yang Disebutkan Oleh Imam Al-Ghazali Di Dalam Kitab Bidayatul Hidayah Beliau Mengutip Adis Seperti Itu Sementara Uman Menyampaikan Orang Yang Keluar Dari Rumahnya Membawa Dosa Sebesar Bukit Tihama Keluar Dari Rumahnya Itu Mendengar Pengajian Lalu Ia Bertobat Hatinya Terasa Ya Allah Kalau Seperti Ini Maka Aku Harus Begini Begini Setelah Mendengar Mau Idah Dari Orang Yang Menyampaikan Pengajian Itu Tadi Lalu Dia Bertobat Pulang Dalam Keadaan Tidak Membawa Dosa Sedikitpun Anyud Dosanya Ilang Dosanya Fala Tafaraku Majlis Al-Ulamai Oleh karena itu Beliau Sampaikan Maka Jangan Sampai Tinggalkan Majlis Ilmu Jangan Tinggalkan Majlis Ulama Fainnallahu Azzawajalla Lam Yahlu Ala Wajil Ardi Surabatan Karena Allah Azzawajalla Tidak Pernah Menciptakan Sejengkal Tanah Pun Di Muka Bumi Ini Akramu Min Majlis Ulama Lebih Mulia Dari Tanah Yang Didaati Atasnya Itu Ada Majlis Ilmu Waqala Atta Bin Abi Ribah Radhi Allah'an Dan Menurut Atta Bin Abi Ribah Radhi Allah'an Bila menyampaikan Huduru Majlis Ilmi Yukaffiru Saba'ina Majlisan Min Majlis Lugwi Wall Labi Datangnya Orang Kemajlis Ilmu Sekali Itu Akan Menghapuskan Dosa-dosa Yang Berasal Dari 70 Majlis Kelalaian Dan Majlis Permainan Majlis Sendagurau 70 Kali Itu Bisa Terhapus Dengan Satu Kali Menuju Majlis Ilmu Maka Majlis Ilmu Itu Sangat Penting Karena Kita Kan Lebih Banyak Duduk Di Majlis Majlis Yang Tidak Ada Namanya Dan Bisa Jadi Majlis Itu Adalah Majlis Lagowi Dan Majlis Lakbi Majlis Sendagurau Dan Majlis Lalai Sekali Menuju Ke Majlis Ilmu Terhapus Semua Dosa Yang Berasal Dari Majlis Yang Lalai Tadi Sebanyak 70 Kali Kita Pergi Sebanyak 70 Kali Dosanya Berarti Sebanyak 70 Kali Terhapus Hanya Dengan Sekali Karena Masuk Ke Majlis Ilmu Ini Yang Disampaikan Oleh Imam Allah Atta Wa Alal Jumlati Fama Yan Hulu Anil Kolbi Ugedatan Min Ukadihubid Dunya Dan Kesimpulannya Dari Itu Semua Bahwasannya Sedikit Apapun Yang Bisa Menguraikan Hati Dari Ikatan Ikatan Cinta Kepada Dunia Terlalu Cinta Kepada Dunia Boleh Kita Cinta Kepada Dunia Tapi Kita Tidak Boleh Melupakan Akherat Cinta Dunia Lupa Akherat Yang Sebaik Baik Kita Kan Jadi Beramarlah Untuk Akheratmu Seakan Akan Kamu Mati Besok Dan Beramal Untuk Duniamu Seakan Akan Hidup Selamanya Artinya Kita Bekerja Itu Seakan Akan Hidup Selamanya Jadi Sengkut Kerjanya Itu Tetapi Pada Saat Beribadah Seakan Akan Besok Mati Jadi Ini Seimbang Yang Seperti Itu Artinya Adil Pada Saat Kita Mencari Dunia Kita Semangat Pada Saat Kita Mencari Akherat Kita Pun Juga Semangat Jadi Kedua Duanya Adil Oleh Karena Itu Sekecil Apapun Yang Bisa Melepaskan Hati Dari Ikatan Ikatan Kubut Dunia Dengan Melalui Perantara Ucapan Ucapan Mau Idho Yang Baik Zakyus Sayroti Dan Mensucikan Hati Atau Membersihkan Hati Asrafu Wa Anfa'u Min Raka'atin Katiratin Itu Lebih Afdol Lebih Bermanfaat Dan Lebih Mulia Daripada Banyak Melakukan Sholat Menjadikan Orang Hatinya Cepat Kepada Allah Gampang Ibadah Itu Lebih Mulia Daripada Banyak Melakukan Sholat Tapi Tidak Berbuat Apa-apa Likol Bin Alahu Bitun Yata Tapi Hatinya Itu Masih Nyangkut Pada Dunia Artinya Banyak Sholat Tapi Dalam Sholat Tumikiri Pekerjaan Terus Lebih Baik Bekerja Ingat Sholat Daripada Sholat Ingat Kerja Oleh karena itu Kalau sholat Jangan diingat-ingat Lagi kerja Tapi kalau lagi kerja Boleh ingat sholat Oleh karena itu Kalau makanan Sudah dihidangkan Maka Makan dulu Makanan itu Baru Sholat Jangan sholat Dulu Baru Makan Kenapa Kalau makanan Itu Dihidangkan Terus kita sholat Otomatis Pada saat makan Kita ingat Sholat Oh iya Tadi belum sholat Tetapi Kalau sholat dulu Baru makan Lagi sholat Ingat Oh iya Aku belum makan Mana lebih bagus Sholat Ingat makan Atau makan Ingat sholat Lebih bagus adalah Saat makan Ingat Sholat Oleh karena itu Kalau makanan Sudah dihidangkan Kita disunakan Untuk makan dulu Sampai Secukupnya Baru Melakukan Sholat Inilah Yang ketiga Al-Muta'alimu Termasuk Orang yang Menanam Untuk Akhirat Orang yang belajar Bisa menanam Untuk Akhirat Disamping Orang yang Mengajar Itu bisa menanam Untuk Akhirat Yang belajar pun Juga bisa menanam Untuk Akhirat Barangkali Itu saja dulu Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbentuk Kalau ada yang Perlu Ditanyakan Mengenai Yang sudah Disampaikan Tadi Atau yang lain Dipersilakan Sekarang Kalau saya Memandiri Menjelis Besarkan Di masjid Saya Begitu Majelis itu Sudah Mulai Berjalan Saya mau Masjid Itu Yang saya Ambil Lepuk Abolnya Langsung Duduk Ikut Mendengarkan Majelis Menjelis itu lagi masuk disitu, kenapa? karena sholat tahiyyatul masjid itu syaratnya sebelum duduk, maka ketika ada pengajian disitu, kita datang sholat tahiyyatul masjid paling tidak lama, sekitar 3 menit, 5 menit lah paling lama itu udah ayatnya panjang-panjang itu, ayat pertama satu halaman surah al-baqoro, ayat kedua satu halaman surah al-baqoro, udah satu halaman, karena sudah saya praktekkan itu sudah saya praktekkan satu halaman ayat pertama satu halaman surah al-baqoro satu halaman lagi surah al-baqoro, ayat kedua itu jumlahnya kurang lebih pas 5 menit itu, kalau kita baca panjang-panjang, tapi yang kadang-kadang kita bacakan, ina atau ina sama kulhu ya, ina atau ina kulhu ina atau ina kulhu, maka sholatnya jadi cepat, karena bacaan ayatnya pendek, jadi lebih baik adalah sholat tahiyyatul masjid dulu baru kita ikut dalam pengajian itu sholat surah al-baqoro, katanya kan harus surat yang panjang-panjang kalau kita enggak hafal dengan yang panjang itu, dengan yang pendek oh gitu kan orang-orang belakangan ini yang baru belajar yang disebut dengan baru hijrah itu kan pengennya seperti nabi gitu ya tapi apa bisa seperti nabi empat matahap ini aja enggak ada yang persis seperti nabi kalau persis seperti nabi otomatis enggak ada perbedaan antara satu dengan yang lain imam shafi'i sholat ya sesuai dengan dhannya imam shafi'i imam maliki sholat ya seperti dhannya anggapannya imam shafi'i imam maliki imam Hanafi sholat ya seperti anggapannya imam Hanafi imam Ahmad bin Ahmbal sholatnya juga sesuai dengan dhannya imam Ahmad bin Ahmbal empat ini ulama besar ini ini aja sholat hanya perkiraan mereka itu makanya Rasulullah tidak memerintahkan sholatlah kalian persis aku sholat tidak begitu maka dikatakan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat yang dilihat oleh imam shafi'i berbeda dengan yang dilihat oleh imam maliki yang dilihat oleh imam maliki berbeda dengan imam Hanafi yang dilihat oleh imam Hanafi berbeda dengan imam Ahmad bin Ahmbal lalu apakah empat imam ini melihat cara Rasulullah langsung tidak melihatnya adalah dari gurunya dari berita gurunya gurunya imam shafi'i yaitu adalah imam maliki salah satu gurunya ini imam maliki salah satu gurunya adalah imam nafi'i ini ke atas terus dengan jalur yang berbeda otomatis yang melihat juga berbeda maka disitu kamar seperti kalian melihat aku sholat maka ada yang sholatnya yang satu tangannya diputar-putar seperti ini yang satu antang seperti ini ayah itu ada yang seperti ini jadi macam-macam kenapa kok begitu karena yang dilihat seperti itu apa itu salah tidak salah selama itu diyakini adalah benar maka selama saya membaca kitab ulama sholat itu ternyata yang membuat sah sholat kita yang membuat sah amal kita itu dari keyakinan kita kalau bapak sholat ibu sholat yakin imamnya itu ada wudhu maka sah sholatnya walaupun imam itu punya wudhu tapi bapak gak yakin kalau imam itu punya wudhu gak sah sholatnya batal sholatnya oleh karena itu orang yang beda keyakinan arah keblat gak bisa sholat berjamaah pakwi yakin arah keblatnya sebelah sana bapak yakin arah keblatnya sebelah sana kata pakwi sana keblat enggak sana keblat itu kalau sholat jamaah gak sah itu kenapa beda keyakinan beda keyakinan lalu gimana kalau pakwi sholat menghadap ke sana sah karena yakinnya pakwi adalah di sana itu arah keblat yakin bapak sana ya sah sana beda itu saja itu sudah tidak bisa sholat berjamaah karena beda keyakinan arah keblat jadi ternyata selama ini yang menyebabkan sah kita dalam ibadah itu adalah keyakinan kita ibu buko puasa jam limo tapi ibu yakin itu sudah masuk maghrib sah itu walaupun jam limo kata pakwi ini masih jam limo ngapok ngambil buko masih jam limo nih belum maghrib udah ini udah maghrib yakin udah maghrib walaupun itu masih jam limo tetap sah sementara ini sudah maghrib tapi pakwi belum yakin kalau itu sudah maghrib dipaksa pakwi ini udah maghrib nih belum udah nih belum kemudian pakwi dipaksa untuk buko batal puasanya kenapa karena gak yakin waktu itu sudah masuk maghrib ternyata yang membuat kita sah di dalam ibadah kita itu adalah keyakinan kita oleh karena itu al yakinu layu jalu bisyaki peraguan tidak bisa menghalangi kepada keyakinan yakinnya kita itulah yang menyebabkan ibadah kita sah tapi kalau yakin itu beda ya pura-pura yakin dengan yakin benar itu beda beda umpamanya pas lagi puasa siang hari makan habis satu piring tapi gak sadar pada saat makan itu kalau sedang puasa gak sadar berarti kita sedang lupa maka tidak membatalkan puasa walaupun satu piring atau dua piring baru sadar gak membatalkan puasa kenapa karena pada saat itu kita sedang lupa orang lupa itu gak bisa yakin orang lupa itu oleh karena itu ketika seseorang ibadah sah yang menyebabkan sah adalah keyakinannya di dalam ibadah itu masih ada lagi nambah oh gitu kalau soal pahalanya kalau pahalanya niatnya untuk tahitul masjid walaupun tidak kesampaian itu sudah dapat dari niatnya itu karena ibadah kita itu semuanya terukur oleh niat niat itu adalah barometer ibadah kita oleh karena itu walaupun kita tidak sempat tapi kita ada niat mausolat tahitul masjid cuman karena kita menghargai dan menghormati majelis yang ada disitu kita langsung duduk maka sudah mendapat pahala walaupun belum melakukan sholat tahitul masjid oleh karena itu orang yang berniat walaupun belum melakukan berniat baik nih belum melakukan maka sudah dinilai pahala oleh Allah berbeda dengan orang niat jahat orang niat jahat belum dinilai kejahatannya sebelum ia melakukan kejahatan itu niat pergi ke masjid niatnya adalah nanti pulang mau ngambil sendal yang paling bagus umpamanya itu umpamanya ini umpamanya karena kan sering mendengar di majelis ilmu itu kan ambillah yang baik tinggalkan yang buruk jadi akhirnya sendalnya buruk ditinggalkan sendal orang yang baik diambil ternyata gak sempat ngambil sendalnya orang yang lebih baik dari sendal kita tadi maka tidak dicatat amal buruk kita tapi kalau kita berniat baik kalau belum melakukannya karena sesuatu yang lain ada halangan maka sudah dicatat amal baik kita itu berbeda dengan amal yang tidak baik jadi ibu ketika masuk ke masjid disitu ada majelis ilmu setelah itu langsung duduk karena menghargai orang yang lain artinya sholat tahiyatul masjid kita itu adalah terhalang karena menghargai atau menghormati majelis yang banyak itu kalau kita menghargai majelis yang banyak itu otomatis pahala orang-orang yang kita hargai itu itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka karena kita menghormati menghargai kan orang kalau kita dihargai biasanya senang kan beda dengan orang yang diejek atau dicaci biasanya akan marah disitu maka itulah sering sekali kita tidak menyadari disitu ngomong asal jeplak tidak memikirkan perasaan orang lain maka Rasulullah itu sendiri ketika dikasih anggur itu begitu dicicip masem semasa-masemnya tapi karena Rasulullah ingin menyenangkan orang yang ngasih tetap dimakan sampai habis lalu sahabat yang lain heran ya Rasul tumben-tumbennya kali ini dapat makanan tidak bagi-bagi setelah orang itu pergi dengan senyum yang penuh di dalam wajahnya berseri-seri Rasulullah sampaikan kepada sahabat anggur ini masem kalau kalian makan saya yakin kalian tidak bisa tahan diri senyumnya orang yang ngasih hilang gara-gara ulah kalian masa anggur masem kayak gini dibagi-bagi sama orang buang aja otomatis yang memberi ini akan tersinggung padahal niatnya pengen benar-benar ingin memberi maka orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dan dia dalam keadaan senang memberikan itu jangan diterima dengan sebaliknya maka terimalah dengan senang maka ketika yang menerima senang yang mengasih senang kedua-duanya mendapat pahala yang sama satu contoh lagi ketika ada orang tua orang tua ini punya anak anak ini rindu banget sama orang tuanya pengen ketemu orang tuanya maka bertemulah si anak ini karena rindu kepada orang tuanya maka dalam riwayat disebutkan si anak ini mendapat pahala seperti pahala orang mengunaikan ibadah haji dan orang tua yang senang anaknya datang itu juga mendapat pahala seperti orang yang mengunaikan ibadah haji sama-sama mendapat pahalanya itu sama-sama sama itu tadi orang yang memberi senang yang diberi senang kedua-duanya itu mendapat pahala yang sama jadi ibu menghargai orang pada saat di majelis ilmu itu mulai ibu langsung duduk karena bukan karena ada orang tidak enak ada orang bukan begitu tapi karena menghargai orang itu maka sholat kita tidak sholat kita itu tidak dinilai dengan riak karena sholat kita yang tidak jadi itu adalah lillahi ta'ala kenapa lillahi ta'ala karena kita niat disitu adalah menghargai orang bukan pengen dilihat orang atau takut dilihat orang maka orang yang sholat takut dilihat orang lalu tidak jadi sholat maka itulah sebetulnya sholat riak tidak jadi sholat karena ada orang itu namanya riak dan jadi sholat mumpung ada orang rame kemudian sholat tidak biasanya sholat begitu rame terus sholat supaya jilat ini aku sholat sholat itu namanya sholat shirik itu disebut shirkul asgur maka tidak jadi sholat karena Allah tidak riak sholat karena Allah juga tidak shirik itulah yang disebut dengan ikhlas seperti ibu tadi begitu datang langsung duduk karena menghargai menghormati orang lain itu namanya niat ikhlas lillahi ta'ala jadi gitu ya barangkali itu saja dulu ya ya Terima kasih.